Pak Wih kemana jauh-jauh udah on belum itu udah dong Wih siapa itu siapa itu apa Maman ya iya itu anak nyawa yang kecil iya tuh enggak kok yang marah-marah ya lagi dimarahin gitu abis main apa ya mungkin main-main tapi cuman pakai kembun main ke pulang-pulang makanya bisa dicariin sama pamaman tuh jelas tapi kemarin tuh lagi dimarahin kok apa dia wih belok tuh kekirin ngepos ya tapi tumi lo besok sini siapa ada yang ronde ya apa karena hujan-hujan juga ya woyah lewat sini ada ulat kalau enggak salah pamaman ini yang sempat itu kan yang nyalakan kemarin apa kok iya itu caleng-caleng kemarin ikut jadi ini 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 di sini mati aja dulu kameranya apa tentunya ya tuh kayak lagi ngobrol nah yang saya tawa teman-teman ini menikahi menikahi janda pak ya kan tapi si jandanya udah udah punya anak dan kabar-kabarnya saya dengar katanya pengumuman habis mencalonkan kemarin tapi gagal iya tuh udah dulu dulu takutnya ada yang ya ya itu kan ada orang tuh ada orang ya ada orang nyalain centernya pak oh dia biasa di sini juga kan enggak itu si Pak Maman kayak kayak gerak-geriknya aneh banget loh Kak yang ngawasin situasi kira-kira mengepensi ya kali ini udah malam juga kan posisi udah malam malam-malam dia bawa eh eh Wah Bapak itu lihat udah tuh oke Coba disembuh Oh ya kayak Duh Oh atuh Dia kayak Lihat situasi aman apa enggak gitu Ini coba jumlah jatuh Wah ya bener aja ini Sama anak tiri Nah orang ini Ngapain sih Sampar api Gimana ini Kerbuk aja Wah Ngapain kamu Kamu ya Sini pak Sini dulu Duduk-duduk Ini ngapain pak Biasa-biasa Gimana Ini kok Bapak sama Anaknya Lagi ngapain ini di pos ronda Malam-malam kayak gini pak Ini udah Tengah malam loh Main gimana Gimana Gak wajar pak Bapak ngomong main Bawa anak Kecil kayak gini Ini anaknya kan Anaknya pak Itu yang kecil itu Astaga Astagfirullah Ini Pak Maman Sebenernya ngapain Tadi saya pantau Keluar dari rumah kosong Dari sana ya Rumah kosong disana Bener Terus Tadi saya lihat Gerak-geriknya Kayak Ngawasin situasi Di sini Terus Tadi mau ngapain tuh Sama anaknya Ya Ya Salah mas Mainan Mainan apa Diapain dek Diapain dek Bilang aja Jangan takut Tadi kayak dimarahin Sama bapaknya Bener Iya Oh Dimarahin Gara-gara apa Tadi di jalan Kayak diseret-seret Terus kayak diomelin Gara-gara apa emang Hilang aja Gak apa-apa Tenang aja Bapak ancam ya dia Iya Hah Iya Sebenernya ngancong Anak sama Gimana pak Kalau Tidak mau bilang Kesehatan siapa Saya bunuh Wah Selamat Emang bilang Apaan pak Ya Nanti Kalau udah Selesai main Jangan Bilang siapa-siapa Oh jadi Selesai Habis selesai main Gitu Wah Katanya Jangan bilang Siapa-siapa Nanti kalau bilang Tanggung resikonya Mungkin Kata panggungnya Seperti itu Bener gitu Dek Dek Adeknya di Diancam Kayak gitu Bilangin aja De Semua mamanya De Wah Ini pak Maman udah Berapa kali Sama Anaknya Kayak gini Dua kali Dua kali Dimana aja Di sana Sekali Oh di rumah kosong Tadi sekali Terus Disini tadi Baru mau Gitu Sebelumnya Hari ini Dua kali Nah hari sebelumnya Hari sebelumnya Ini Udah lah Yang jelas Berarti ini Pak Maman udah Ngelakuin hal yang Gak bener ya Iya betul Sama Anak 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 Makanya kita Langsung kesini Ini kalau boleh tahu Alasannya kenapa pak Kok bapak tega Melakuin hal tersebut Ke anak sendiri loh Meskipun Anak Bukan anak kandung juga Kan tetep pak Masa bapak Gak kasihan Dia juga punya masa depan loh Ya mau Gak Coba ceritain alasannya Kenapa Gak Jawab pak Malu mas Hah Malu Malu Kenapa Hmm Ini teman-teman Mohon maaf ya Memang beliau ini Semenjak kemarin gagal Untuk mencalonkan Jadi Anggota Ini Jadi Kejewaan beliau Kayak Agak terganggu Agak terganggu Teman-teman Dan bahkan Kemarin-kemarin Banyak yang Melihat Bahwa Dia ini Makan kotorannya sendiri Astaga Apa ya pak Saya baru dengar loh Iya Dan ini yang Lebih mengejutkan lagi Di malam ini Kita temuin dia Dengan mata ya Dengan mata kita Enggak pak Jadi yang jadi Yang jadi pertanyaan ini Emang istrinya gak curiga gitu Anaknya pergi sama Suaminya gitu Apalagi kan Pake kemben juga gitu kan Adek Adek Mamahnya gak Gak curiga Ini bilang ke mamahnya Gimana Bilang aja Sok Bilang Gimana Dia gak bisa Jelasin Wah ayahnya Wah Dia malah nangis Ini saking takutnya Kayaknya Saking takutnya Trauma juga Wah Apalagi kan Di umur Anaknya Masih Ah disebut Mudah ya Masih mudah banget ya Iya Tapi kok tega loh Meskipun Ayat diri Kok Tegas tubuh Melakukan hal yang tidak diinginkan Gitu kan Yang tidak seharusnya dilakukan Ini anak gadisnya Padahal baru Baru Sekolah kelas 6 Teman-teman Baru kelas 6 Ah bener ini Ini kita langsung Bawa aja ke Pak RT Gak bener ini Kalau dibiarin kayak gini Sedang langsung aja Udah itu Di off-in dulu aja Buna ancora Bener ilo ya Jangan lupa ya Jangan lupa ya